Ada yang berbeda dengan suasana kantor kecamatan Nangapinoh Kabupaten Melawi saat ini, terutama pada bagian depan ruang layanan publik. Jika dulu ruangannya terbuka, namun kini dibuat loket seperti kantor layanan umum, sehingga tampilannya lebih menarik. Renovasi ruang pelayanan ini tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh camat Nangapinoh Halma Trisno. Tujuan pembuatan loket pelayanan terpadu pertama secara internal ini dalam rangka tertip administrasi pelayanan, tentu saja untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya loket saja yang diperbaiki, di ruang tunggu juga disiapkan snack dan air minum, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan bisa merasa lebih nyaman. Di ruang tunggu juga akan disiapkan televisi dan wifi gratis, namun fasilitas ini masih dalam proses karena keterbatasan anggaran, sehingga warga yang hadir memerlukan pelayanan disiapkan saran sedemikian rupa agar merasa lebih nyaman. Jadi terkait dengan kegiatan yang ada di kantor kejamatan ini, bahwasannya kita melihat bahwa hari ini sudah ada pembenahan-pembenahan yang kita lakukan, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat, yaitu kita sudah membuat pelayanan atau loket pelayanan terpadu satu pintu, yang sudah kita desain sedemikian rupa, ini dalam rangka pertama untuk tertib administrasi yang ada di pemerintah kejamatan. Selain loket dan ruang tunggu, perubahan juga dilakukan pada sisi kanan dan kiri kantor kejamatan Nangapinoh, pasalnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus melewati pintu depan tidak lagi seperti sebelumnya. Untuk pintu kanan dan kiri kini lebih tertib, jadi terbatas untuk pegawai, sedangkan pelayanan masyarakat dilaksanakan di loket, kecuali ada keperluan bersifat prinsip dipersilahkan bertemu dengan pejabat atau pegawai. Dari Kabupaten Melawi, Erik memberi tekan.